Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Setia Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang memberikan informasi menarik seputar bulan suci Ramadan Tentunya dikemas secara hangat dan juga santai Inilah kurma kuliah Ramadan Baiklah pemirsa Setia Kuliah Ramadan Pada episode kali ini Saya Fatimah Tuzahra akan mengajak Anda untuk berbincang seputar topik Keutamaan malam Nuzulul Quran Tentunya bersama narasumber yang sangat kompeten dan juga luar biasa Baiklah pemirsa telah hadir bersama kita Sosok yang sudah tak asing lagi di Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Kota Palembang Beliau bisa kita katakan merupakan orang nomor satu di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Yaitu Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin MA Baiklah Bapak bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa Alhamdulillah ya Pak semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Apakah lancar Pak? Alhamdulillah sampai saat ini masih kuasa Alhamdulillah ya Pak Nah sebelum itu perlu diketahui juga oleh pemirsa setiap kuliah Ramadan Bahwasannya prosesi syuting hari ini dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan Baik kru yang bertugas maupun narasumber yang telah membersamai kita Sudah melakukan vaksinasi COVID-19 Baiklah Bapak sebelum kita memasuki tema perbincangan seputar malam Nuzulul Quran ya Pak Sebagai bentuk mukaddimah kita pada siang hari ini Mungkin boleh nih Pak Syarif ya Pak Berbagi keseharian yang Bapak jalani selama bulan suci Ramadan ini Pak Terutama sebagai dekan fakultas dakwah dan komunikasi Saya persilahkan Pak silahkan Baik makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa mawala Nama Ba'du Salam sehat Semoga puasa kita hari ini dari waktu ke waktu mendapatkan berkah Dan berbicara tentang keseharian saya sebagai dekan fakultas dakwah Ya saya sebagai umat muslim berpuasa Sama seperti yang lain malam tarawih sahur dan tidak lupa berbuka Sebagaimana sunnah nabi bahwa mengakhirkan sahur dan mendahulukan berbuka Artinya tetap pada waktunya Kalau segera berbuka tapi belum waktunya juga gak sah kan Jadi keseharian saya seperti itu Dan keaktifitas saya sebagai dekan fakultas dakwah dan komunikasi Alhamdulillah tetap berlangsung dengan baik Saya bisa hadir di pagi hari tepat waktu dan pulang Biasanya lebih akhir dari waktunya Karena untuk pelaksanaan bulan Ramadan Pelaksanaan kerja di bulan Ramadan Kita kan ada edaran dari rektor bahwa Jam kerja di bulan Ramadan berbeda dengan jam kerja di bulan-bulan lain Masuk jam 8 dan pulang jam 3 untuk hari-hari Senin sampai Kamis Sedangkan Jumat itu masuk jam 8 sampai jam 4 Dan saya berupaya untuk menaati aturan itu Dan Alhamdulillah sampai saat ini diberikan kesehatan Bisa menjalani ibadah puasa dengan maksimal Dan Alhamdulillah aktivitas di kantor tetap aktif Sebagai mana biasa Baik luar biasa sekali Bapak Semoga selalu lancar selalu ya Pak Aktifitasnya Baiklah Bapak memasuki tema perbincangan kita hari ini ya Pak Yaitu mengenai keutamaan malam nuzulul Quran itu sendiri ya Pak Sebelum kita masuk keutamaan-keutamaan yang ada di malam nuzulul Quran Mungkin lebih baik ya Pak Pemirsa Setia Rafatifi di rumah Mengenal terlebih dahulu Pak Apa sih malam nuzulul Quran itu Dan kapan tepat jatuhnya malam itu sendiri Pak Silahkan Bapak Baik terima kasih Berbicara tentang nuzulul Quran Atau malam nuzulul Quran Maka kita tidak terlepas dari histori atau sejarah ya Sejarah Al-Quran sendiri pertama kali turun Itu adalah 17 Ramadhan 610 Masihi Artinya Al-Quran turun Itu yang pada fase yang kedua Setelah dari Allah Wahyu dari Allah Dari Luhil Mahfud Ke Baitul Izzah Kemudian Baitul Izzah ke Nabi Muhammad Melalui perantara Malaikat Jibril Dan sebagaimana kita tahu Pertama kali turun adalah surat Al-Alaq Ayat 1-5 Itu di Gua Hiro Saat itu yang membawa atau yang menyampaikan kepada Nabi Gita Muhammad adalah Malaikat Jibril Nah itu secara historis Apakah setiap malam 17 Ramadhan terus selalu turun ayat? Tentu tidak Karena setelah 23 tahun Ayat demi ayat itu sudah turun kepada Nabi Gita Muhammad secara lengkap Tetapi proses turunnya itu Nuzulul Quran yang tanggal 17 Ramadhan menjadi memori Atau menjadi peringatan bagi kita umat Islam Saat ini Kenapa? Karena peristiwa itu sangat bersejarah Sehingga bahkan sejarahnya bukan hanya sejarah Al-Quran saja Termasuk sejarah awal kebangkitan Sejarah awal Nabi Gita Muhammad juga menjalankan dakwah Rasulullah Dakwah dari perintah Allah SWT Jadi malam Nuzulul Quran atau peringatan lah kata Allah ya Saya boleh menggunakan istilah sebenarnya ulang tahun Al-Quran Jadi bukan ulang tahun bukan lahirnya Tapi mula pertamanya Al-Quran itu mulainya dari situ Jadi senantiasa diperingati setiap tanggal 17 Ramadhan Bukan harus persis tanggal 17 sih Karena ada ulama juga yang menyatakan bahwa Turunnya Al-Quran ini yang berbeda Yang berbeda pendapat itu bukan tanggal 17 Tapi 10 terakhir di bulan Ramadan Artinya tanggal 19 atau 21 dan sampai akhir Ramadan Artinya ada beberapa ulama yang menafsirkan atau menjelaskan bahwa Turunnya Al-Quran itu tidak persis di tanggal 17 Tapi yang umum itu tanggal 17 Ramadhan Itulah sebenarnya itulah sebabnya setiap tanggal 17 Ramadhan Umat Islam di Indonesia terutama itu selalu memperingati malam Nuzulul Al-Quran Itu terkait Nuzulul Al-Quran Baik Pak Terima kasih Yang sudah lama hilang dari ingatan kita Sampai turun secara lengkap itu bagaimana diceritakan Kemudian bagaimana sikap umat Islam ini terhadap Al-Quran Itu yang penting Jadi melalui mumen Nuzulul Al-Quran itu keutamaan-keutamanya Termasuk di dalamnya Di dalam memperingati Nuzulul Al-Quran Itu kan ada tilawat Al-Qurannya Ada tausiyahnya Ada zikirnya Bahkan ada silaturrahmi di dalamnya Jadi tidak ada keburukan di dalamnya Saya kira kalau memperingati Nuzulul Al-Quran Dengan main judi kan gak etis rasanya kan Atau dengan misalnya dengan pestaporat itu tidak layak Artinya di dalam memperingati Nuzulul Al-Quran Yang saya pahami Yang saya pantau selama ini Senantiasa isinya adalah kegiatan-kegiatan yang baik Yang positif Ada zikrun Ada zikir ya Memperingati Kemudian ada tilawat di dalamnya Ada tausiyah Dan ada Tiaw tausiyah itu kan ada majelis ta'lim di dalamnya ya Dan ada juga silaturrahim juga di dalamnya Baik Pak Mungkin satu pertanyaan lagi Sebelum kita break sejenak ya Pak Terkait dengan Nuzulul Al-Quran tadi ya Pak Adakah seperti sunnah-sunnah Atau amalan-amalan yang dianjurkan ya Pak Untuk dilaksanakan pada malam Nuzulul Al-Quran itu Pak Baik Secara khusus Atau secara detail Sebenarnya tidak ada perintah Atau anjuran yang disampaikan Ya dari beberapa Saya belum menemukan Dewan misalnya Umat Islam silahkan memperingati Tidak ada Karena itu adalah Apa namanya Apresiasi atau Ibtikar atau Inisiasi dari umat Islam Untuk mengagungkan Al-Quran Jadi sepanjang amalan-amalan yang kita lakukan di dalam memperingati Nuzulul Al-Quran Dan juga di dalamnya juga bisa kita Apa namanya Selain sodako juga bersilaturahim Jadi kalau amalan khusus misalnya Saya tidak menemukan ada sholat khusus misalnya Sholat 17 Ramadan tidak ada Jadi Dan itu juga yang menyebutkan bahwa Tidak ada yang Tidak ada ibadah khusus pada malam 17 Ramadan Ya kecuali memperingati tadi Kalau memperingati Nuzul Al-Quran-nya Atau memperingati turunnya Al-Quran Di malam 17 ya Sangat baik Jadi amalan-amalan di dalamnya ya Seperti biasa Amalan sholat sunat yang lain Sholat sunat seperti tarawih Kemudian Apa namanya Rawatib ya Rawatib Kemudian Ada tausiyah di dalamnya Yang kita juga Termasuk di dalamnya juga ada Tadarus Al-Quran Atau tilawat il-Quran Itu amalan-amalan yang mungkin dilakukan pada malam 17 Ramadan Ya baik terima kasih Pak Jadi banyak sekali ya Pak Amalan-amalan atau sunah-sunah Yang bisa kita lakukan Untuk memperbanyak pahala di malam Nuzul Al-Quran ya Pak Betul Ada sedekah tadi Ada zikir Sholat tarawih Silaturahmi dan sebagainya Pak Ya ya Nah mungkin sebelum kita melanjutkan perbincangan lebih dalam lagi Pak Mengenai malam Nuzul Al-Quran ini Ada baiknya kita berik sejenak Untuk menarik nafas dan juga sebagainya ya Pak Baiklah Pemirsa setiap kuliah Ramadhan Sebelum kita membicarakan lebih lanjut lagi Tentang keutamaan malam Nuzul Al-Quran Ada baiknya kita berik sejenak Jangan kemana-mana Tetap bersama kami dalam kurma Kuliah Ramadhan Baiklah pemirsa Anda kembali menyaksikan kurma Kuliah Ramadhan Masih berbincang seputar keutamaan malam Nuzul Al-Quran Dan juga tentunya masih bersama narasumber kita Bapak Dr. Ahmad Syarifuddin Nah Bapak masih berbicara seputar topik malam Nuzul Al-Quran tadi ya Pak Apakah ada hukumnya Pak Untuk memperingati malam Nuzul Al-Quran ini Pak Baik Kalau terkait dengan hukum Karena sebenarnya tidak ada perintah atau larangan ya Secara eksplisit Karena itu dalam agama kita ini ada lima ya hukum ya Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah Jadi pada dasarnya sebenarnya melakukan aktivitas Dalam konteks dalam hal ini adalah memperingati Nuzul Al-Quran Pada asalnya ada Al-aslu fil amri al-ibah Sebenarnya hukum asalnya adalah mubah Kenapa mubah? Ya karena tidak ada perintah khusus atau larangan Jadi kalau tidak ada larangan artinya tidak ada perintah juga itu mubah Nah terkait kemudian Mubah itu bisa dibawa kemana-mana Jadi dari mubah itu bisa menjadi sunnah Bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram, bahkan bisa menjadi wajib kemudian Terkait dengan memperingati malam Nuzul Al-Quran Saya kira lebih dekat ke sunnah Saya tidak mengatakan bahwa memperingatnya sunnah Bagaimanapun tetap mubah Tetapi sudah mendekati kepada sunnah Kenapa? Karena di dalamnya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Membaca Al-Quran itu sunnah Nabi Sodakoh Rasulullah itu di hari di luar bulan Ramadan itu rajin sodakoh Tetapi di bulan Ramadan itu beliau lebih aktif Artinya sodakoh yang dilakukan itu di dalam bulan Ramadan lebih dahsyat lagi Bahkan kalau saya baca dalam beliau itu Lebih halus lagi dari angin yang berhembus Artinya semuanya kebahagiaan Nah itu yang beliau lakukan ketika dalam bulan Ramadan sodakohnya dilakukan lebih dahsyat lagi Nah kemudian ya ada tilawah tilquran Silaturahim juga ada di dalamnya Jadi itu semua adalah sunnah Nabi Orang bilang kalau sunnah Nabi itu menikah lebih dari satu Wah terlalu berat bagi saya itu Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang lain yang justru kita sangat mungkin untuk melakukan Tapi kita sering mengabaikan Misalnya memulai makan dengan membaca bahasa malah kan sunnah Nabi Karena beliau mencontohkan Termasuk bagaimana kita berperilaku kepada orang yang lebih tua Berperilaku kepada yang lebih muda Itu juga semua sunnah Nabi Jadi kalau ya boleh saya katakan memperingati Nuzul Quran itu adalah Katakanlah kalau tidak boleh dikatakan sunnah hukumnya ya paling tidak kita sudah melaksanakan sunnah Nabi Iya benar Pak Itu Baik Pak terima kasih ya Pak atas penjelasannya Mungkin untuk pertanyaan berikutnya Pak Apakah ada ya Pak hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari memperingati malam Nuzul Quran ini Pak Silahkan Pak Baik Hal hikmah itu pasti Hikmah yang bisa diperoleh dari memperingati Nuzul Quran Pertama Kita ini manusia itu adalah memiliki satu sifat yaitu pelupa Memang betul bahwa Al-Quran juga mengklaim Kalau kita buka di dalam ensiklopedi atau dalam kamus-kamus Manusia itu kan dalam bahasa Arab disebut Nas Nasun Atau kalau di akar kata Nasun itu ada yang mendefinisikan sebagai Nausun Nausun itu sesuatu yang bergerak Ada dari akar kata Nasiyayansa Lupa Jadi kalau ada yang ngomong saya tidak pernah lupa Silahkan dicurigai Jangan-jangan bukan manusia Karena manusia itu cenderung ya Artinya boleh kalau lupa Bahkan kalau pelupa kita sering disebut sebagai profesor Kira-kira seperti itu Artinya bahwa manusia itu memiliki sifat pelupa Nah dengan peringatan Nuzul Quran itu diingatkan kembali Pertama sekali ingat Oh iya ternyata malam 17 Ramadu itu adalah malam turunnya Al-Quran pertama kali Bahkan kalau dengan anak-anak misalnya atau dengan generasi muda Biasanya setelah peringatan ada kuis Ayat berapa surat apa yang pertama kali turunkan oleh Al-Quran kepada Muhammad Itu selalu Artinya itu mengingat kembali refreshment Mengingat kembali Itu yang pertama hikmahnya Kemudian yang kedua Di dalam peringatan Nuzul Quran itu ada semacam takkit ya Mengokokkan kembali bahwa Al-Quran ini loh Yang kira-kira turunnya sangat dramatis ya Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Dan bukan untuk Nabi Muhammad saja Untuk semua umat manusia Terutama kita umat Islam Keagungan Al-Quran itu sama dengan agungnya Allah SWT Termasuk yang menerima wahya ini agungnya Nabi Muhammad Artinya Dengan peringatan Nuzul Quran Melalui biasanya tausia yang disampaikan oleh ustadznya Ustadznya atau pencerama itu kan membawa pesan atau materi tentang keutamaan Al-Quran Nah itu kalau kita renungkan Kita gali kembali Maka luar biasa Keagungan Al-Quran bisa kita ingat kembali Bisa kita gali melalui peringatan Nuzul Quran Memang tidak selesai Karena kuliah ulumul Quran itu berapa SKS Saya ingat dulu ketika S2 S2 terutama Kuliah ulumul Quran itu ya 3 SKS Di fakultas di jenjang S1 juga Ada juga ya Ilmu ulumul Quran, ulumul hadis digabung menjadi satu Studi-studi keislaman Kira-kira seperti itu Jadi kalau boleh mengutip istilah Profesor Agil Al-Munawar Kalau sepanjang hayat kita Seluruh usia hidup kita itu kita gunakan untuk menggali Al-Quran Untuk mendalami Al-Quran Baru dapat sampulnya saja Bayangkan Jadi betapa dalam ilmu Al-Quran yang kalau kita gali Artinya Menggali Al-Quran itu memang perlu waktu yang panjang Dan memerlukan kegigihan Nah tetapi melalui peringatan Nuzul Quran Paling tidak kita sudah diingatkan kembali Kemudian kita juga mengelaborasi beberapa informasi tentang Al-Quran Jadi itu termasuk salah dua ya Kalau tadi salah satunya itu mengingat turunnya Al-Quran Salah duanya atau yang keduanya Mengingatkan kembali tentang keaguan Al-Quran Dan kita perlu menggali isi Al-Quran tersebut Dan banyak hal lain yang lain Yang lain tentu hikmahnya Dengan memperlengati Nuzul Quran Kita menjadi lebih cinta kepada Al-Quran Kemudian kita menjadi lebih gemar untuk beribadah Ibadah sangat luas Apa saja termasuk yang kita sebutkan tadi Itu kira-kira hikmahnya Jadi banyak sekali ya Pak Hikmah-hikmah yang bisa kita tarik Dari malam Nuzul Quran ini ya Pak Mulai mengingatkan manusia Dari sifatnya yang suka pelupa Atau mengagumkan Al-Quran Terus dan juga yang sebagainya Yang Bapak jelaskan tadi ya Pak Nah mungkin sebelum kita mengakhiri Sesi perbincangan hari ini ya Pak Sebagai bentuk penutupan yang agak Apa ya mungkin biar berkesan Untuk Pemirsa Setia Rafa TV di rumah ya Pak Mungkin boleh Pak Syarif berbagi motivasi Dan juga pesan Bapak nih Pak Untuk mahasiswa Winda dan Fatah Palembang Yang saat ini Pak sedang melakukan puasa Di bulan suci Ramadan Pak Silahkan Pak Baik satu statement barangkali Puasa tanpa Al-Quran Dan serasa makan tanpa garam Atau makan tanpa lauk Apa yang ingin saya katakan Bahwa Al-Quran merupakan Perdoman hidup yang wajib kita tanamkan Di dalam diri kita Nuzulul Quran Jangan kita manai hanya Turunnya Al-Quran dari Lawhil Mahfuz ke Bayatul Izzah Lalu ke Nabi Muhammad Tapi Nuzulul Quran harus kita manai dengan Bagaimana Al-Quran itu nuzul ke dalam hati kita semua Harus nuzul atau turun ke dalam hati kita masing-masing Artinya bagaimana kita menemukan Bagaimana kita bisa Mendapati atau Menuzulkan Al-Quran di dalam hati Ya sikap kita terhadap Al-Quran Generasi muda sekarang Pertama harus Pertama imani dulu Al-Quran itu Yakin dulu Jangan hanya yakin dengan Dengan apa namanya IT Jangan hanya yakin dengan informasi Yang disebarkan harian Tapi yang pertama yakin adalah Al-Quran Al-Quran itu pertama sekali harus kita imani Apapun isinya Semua isinya dari Alif Lamim Dari Alif Lamim sampai Minal Jinnatiun Nas Sulat An Nas Itu semua harus kita imani Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kita harus baca Iya pak Kalau tidak bisa Harus bisa Jadi harus bisa baca Kalau tidak bisa baca Ya latihan terus Sampai bisa baca Kenapa? Karena membaca Melafalkan Al-Quran itu Pahalanya luar biasa Di bulan Di luar bulan Ramadan Mungkin satu huruf satu kebaikan Kalau di bulan Ramadan kan berlimpah tuh Dua Benar pak Cuman nun saja itu sudah dua pahalanya Walqalami wa mayas turun Nah itu sudah berapa huruf? Iya benar Bayangkan kalau satu hari itu bisa satu juz Insya Allah padilahnya luar biasa Jadi jangan lupa yang kedua baca Yang ketiga itu memahami isinya Nah ini generasi muda Sekarang lebih banyak Apa namanya Ya tidak semua sih Tapi banyak yang terlehna untuk Mempelajari bagaimana Bisa menang game Bagaimana bisa Ya tidak semua Semuanya It's okay ya silahkan Tapi bagaimana bisa memahami Al-Quran itu penting Tidak perlu waktu yang panjang Setiap selesai sholat saja Baca satu ayat dua ayat Kalau tidak bisa memahami Karena bahas aranya masih minim Atau masih pas-pasan Buka terjemahannya Nah jadi untuk memahami Al-Quran Jadi setelah membaca Bisa membaca Dan memahami Al-Quran Baca juga Kalau masih awam dengan teks Arab Baca latinnya juga ada Artinya bagaimana Ayat-ayat Al-Quran itu bisa kita baca Dan kita pahami Kemudian yang keempat Tentu Dari yang kita pahami Kita berupaya untuk Kita aplikasikan dalam kehidupan Jadi kita aplikasikan dalam kehidupan kita Sehari-hari Nah dengan begitu Maka Insya Allah Kita mampu menjadikan Al-Quran Sebagai sahabat Kalau perlu Al-Quran Kita jadikan sebagai inspirasi Motivasi Motivasi Al-Quran sebagai Ya kalau boleh sebagai Apa namanya ya Sebagai penghayom Sebagai Yang artinya kita selalu butuh dengan Al-Quran Iya Pak Ibarat kalau minum di luar bulan puasa ya Itu kan Kita kan selalu minum ya Kalau haus Bagaimana kita Di dalam kehausan Kekeresangan jiwa itu Kita membaca Al-Quran Dan menemukan ketenangan di dalam Baik luar biasa sekali Pak Terima kasih banyak ya Pak Atas pengetahuan dan juga ilmu Yang Bapak bagikan kepada kami semua Dan juga Pemirsa Setia Rafa TV di rumah Terima kasih pula Pak Kami ucapkan Karena telah berkenan hadir bersama kami Sebagai pengisi acara Di salah satu episode kuliah Ramadan Siang hari ini Terima kasih banyak ya Pak Sama-sama Terima kasih pula kami ucapkan Kepada Pemirsa Setia Rafa TV Atau Pemirsa Setia Kuliah Ramadan Yang sudah mengikuti acara ini Dari awal hingga akhir Berikutnya kuliah Ramadan Tentu akan kembali lagi Dengan berbagai topik yang menarik Bahasan yang luar biasa Dan juga narasumber Yang sangat kompeten di bidangnya Saya Fatima Tuzahra Sebagai host Memohon maaf Apabila ada salah kata Dan kepada Allah Saya memohon ampun Selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadan 1443 Hijriya Kami semua pamit undur diri Terima kasih Selamat siang Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!